Direktorat Reserse Narkoba, Ditres Narkoba, Polda Metro Jaya berhasil bekuk komplotan jaringan Aceh penyalahgunaan peredaran narkoba dengan menangkap dua pelaku residivis, Dires Narkoba Polda Metro Jaya. Kombes Henki mengatakan pelaku R dan Ah berhasil ditangkap setelah ada informasi masyarakat peredaran narkoba jenis ganja asal Aceh dikirim melalui jalur ekspedisi dengan karung yang diisi dengan ikan asin. Henki menyebutkan dari kedua tangan tersangka petugas berhasil menyita seberat hampir 100 kg ganja siap edar berbentuk bata, barang bukti ganja disita, lanjut Henki, dari hasil penggeledahan sebuah rumah kontrakan di Jalan Madrasah RT 5 RW 3, Kukusan, Beji, Kota Depok. Sementara itu Henki menyebutkan alasan pelaku mengirim barang melalui jasa ekspedisi dengan diisi ikan asin sebagai bentuk untuk mengelabuhi anggota. Terima kasih telah menonton!